Tanaman jagung di Nganjuk Ludes dimakan tikus. Petani resah karena sudah 3 tahun berturut-turut terus merugi. Sementara itu belum ada tindakan dari dinas terkait pasca dilaporkan. Giman warga desa Bukur kecamatan Patian Rowong Nganjuk hanya bisa menatap tanaman jagungnya yang tidak berbeji. Jagung yang ia tanam selama 2 bulan ini tidak menyisakan hasil panen sama sekali. Betapa tidak tanaman jagung dengan tinggi batang sekitar 1 meter itu bijinya habis dimakan tikus. Akibat serangan tikus 100% jagung rusak dan tidak menyisakan hasil panen sama sekali. Ia merugi sekitar 6 juta rupiah untuk tanaman seluas 1,4 hektare. Sampai ke ujungnya habis Pak? Habis sampai ke ujungnya habis. Tahunya Bapak gimana Pak? Tahunya ya tiap hari itu saya melihat itu tikusnya tiap hari itu makan terus. Bisa kasih ubat, kasih apa. Tapi ya terus makan terus. Makannya tikusnya itu pagi, siang, malam Pak? Malam Pak, malam. Apalagi kalau musim hujan. Wah sudah lah. Selain di sini banyak Pak yang seperti Bapak ini jagungnya? Ya banyak lah sekitar ini hampir semua lah ini. Padi pun dimakan. Sementara itu menurut Andi Muroji, ketua Gapoktan Sumbermulio Desa Bukur mengaku, ada sebanyak 70 hektare lahan jagung dan padi untuk satu kelompok tani. Sementara total satu desa ada sekitar 350 hektare lahan. Sekitar 80 persen diserang hampir tikus. Ironisnya terjadi selama tiga musim berturut-turut. Kalau di wilayah saya, itu 70 hektare. 70 hektare. Sedangkan satu desa Bukur itu ada 5 kelompok. 5 kelompok. Kalau di seluruhnya, 80 persen yang kena penyakit dan hampir tikus. Tikus dan penyakitnya hampir sini. Semasa menambir sini. Kalau terserang hampir tikus ini dari tanaman apa saja Pak? Ya jagung. Ya padi kita tahu di sini warna jagung sama padi. Kenapa hampir tikus? Ya hampir tikus. Kalau jagung itu sejak dicir sudah digusir. Kemudian satu dengkul itu juga diserang. Dan jantan juga diserang. Ini juga kewah juga diserang juga. Ia pernah melapor ke Dinas Pertanian Nganjuk. Namun hingga saat ini belum ada tindakan. Para petani berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar petani tidak terus merugi. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk.